Ya selamat datang di channel Indra Kusuma Sejati Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman Pengertian tentang website dan jenis dan manfaat dari website itu sendiri Semakin berkembangnya dunia internet yang ada di Indonesia Dan di sebagian belahan dunia Semakin banyak pula orang mengenal tentang apa itu website Namun banyak orang bicara mengenai jenis perkembangan Dan manfaat dari website itu sendiri Tidak sedikit dari orang-orang tersebut Tidak mengetahui apa itu website yang sebenarnya Memahami pengetahuan dasar mengenai website Dapat membantu Anda merapikan secara berpikir mengenai pengalaman website itu diciptakan Apa bedanya dengan sebuah blog Pengembangan melalui CMS Dan bagaimana mendapatkan profit dari website itu sendiri Website adalah apa yang Anda kunjungi setiap Anda di internet Dari Google, Facebook, Twitter, Instagram, directory wisata Itu semua dikatakan website Ketika Anda membuka layanan-layanan tersebut Di perangkat desktop ataupun mobile Yang Anda buka adalah website Mungkin sudah berinteraksi dengan website setiap hari Mungkin banyak dari Anda yang belum mengetahui Apa itu pengertian dari website Melalui video ini kami akan membahas mengenai pengertian website beserta sejarah Jenis-jenis dan manfaat dari website itu sendiri Mari mulai mendalami seluk-luk sebuah website Apa itu website dalam pengertian yang bisa sederhananya begini Website sebuah kumpulan halaman pada sebuah domain di internet Yang membuat sebuah tujuan tertentu Dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas Melalui halaman depan homepage Menggunakan sebuah browser yang bernama URL dan website Sebagai contoh Untuk alamat website Google Itu adalah google.com Tujuan dari tim bernesli Membuat sebuah website Supaya lebih memudahkan para peneliti Di tempatnya bekerja ketika akan bertukar Atau melakukan perubahan informasi Website dapat dimiliki oleh individu Organisasi Ataupun perusahaan Pada umumnya Sebuah website akan menampilkan informasi Atau sebuah topik tertentu Meskipun saat ini Banyak website yang menampilkan berbagai informasi Dengan topik yang berbeda Terdapat tiga unsur yang dapat dimanfaatkan Dan sangat vital pada sebuah website Tanpa adanya sebuah unsur ini Website Anda tidak akan pernah ditemukan Dan diakses oleh pengguna di internet Jika website ibarat sebagai produk Maka domain adalah merk Pengguna domain yang menarik Dan akan membuat orang tertarik Untuk masuk sebuah website Dengan pemilihan nama domain yang unik Juga membuat orang mudah mengingat Untuk nantinya dikunjungi kembali Tidak kalah penting Dengan nama domain Hosting Memiliki peran untuk menyimpan Sebuah database Berupa script Gambar Video Text Dan lain sebagainya Yang diperlukan untuk membentuk Membentuk sebuah website Tanpa adanya konten pada website Maka website bisa dikatakan Tidak memiliki tujuan yang jelas Konten pada website dapat berupa Text Gambar Maupun video Jika dilihat dari konten Yang disuguhkan terdapat beberapa macam website Misalnya saja Social media Website berita Website jual beli Atau Website yang berisi konten berdasarkan Minat Bakat Serta hobi Seperti Website Direktori wisata Website merupakan Media Untuk menampilkan Informasi Awal kemunculan Informasi Yang ditampilkan Pada website Hanya Berupa Tulisan Saat ini Berbagai jenis website Dapat Anda temukan Dengan mudah Tidak hanya menampilkan Informasi berupa tulisan saja Berikut Beberapa diantara Yang mudah Anda temukan Dengan website Anda bisa membangun Personal branding Yang kuat Dan Terpercaya Anda bisa membangun Hasil karya Portofolio Di sebuah website Dari Itu Website Foto tulisan Gambar Desain grafis Hingga musik Anda bisa membangun Personal branding Yang profesional Menggunakan sebuah Website Kini membuat Sebuah website Semakin mudah Anda membuat Website Tidak sesulit Yang Anda bayangkan Jadi Anda tidak perlu Seorang developer Maupun programmer Yang bisa membuat Sebuah website Kita Mua Bisa membuat Sebuah website Tanpa Pengetahuan Kuding Sama sekali Tentunya Bagaimana Kita Caranya Memiliki Website Tersebut Ya Caranya Adalah Dengan Menggunakan Wordpress Wordpress Adalah Platform Pembuatan Website Yang memungkinkan Anda Membuat Website Dalam Hitungan Menit Saja Dengan Wordpress Anda Bisa Membuat Website Berkualitas Tinggi Tanpa Harus Berurusan Dengan Kudi Cukup Menginstall Wordpress Membeli Web Hosting Pilih Tema Kesukaan Anda Install Plugin Penting Dan Website Sudah Bisa Anda Operasikan Sekarang Anda Mengetahui Apa Website Dan Blog Dan Lain Selain Desain Dan Konten Yang perlu Anda Pikirkan Adalah Server Dan Host Yang Akan Digunakan Website Anda Mengetahui Pengertian Tentang Website Dan Apa Itu Fungsi Dan Manfaat Website Itu Tersendiri 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 Tersendiri